Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelas 10 Pertemuan 7 Anak-anak bapak untuk mengawali pelajaran kita hari ini mari terlebih dahulu kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Tuhan kami tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang benar Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak bapak sudah hadir semuanya Sehat-sehat kalian Mudah-mudahan sehat-sehat ya Sudah siap untuk belajar? Siap? Oke Semangat terus Semangat terus Yes 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 Materi yang lalu Perjuangan Da'wah Rasulullah SAW Dan materi hari ini Subtansi Da'wah Rasulullah SAW di Madinah Tujuan Pembelajaran Satu Membina Persaudaraan Antara Kaum Ansor dan Kaum Muhajirin Dua Membentuk Masyarakat yang berlandaskan Ajaran Islam Ajaran Islam Sebelum bapak menguraikan materi hari ini Anak-anak-anak bapak dipersilahkan untuk membaca dan dibuka halaman 144 sampai 148 untuk sementara videonya dihentikan sejenak Subtansi Da'wah Rasulullah SAW di Madinah Satu Membina Persaudaraan Antara Kaum Ansor dan Kaum Muhajirin Membina Persaudaraan Membina Persaudaraan Kaum Ansor dan Muhajirin Untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri atas berbagai suku dan kabilah dalam satu ikatan yang kuat Yang dipersaudarakan Rasulullah SAW diantaranya ialah Satu Abu Bakar As-Siddiq dari Kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Kharijah Ibnu Zuhair dari Kaum Ansor Dua Ja'far bin Abi Talib dari Kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Muad bin Jabal dari Kaum Ansor Tiga Umar bin Khattab dari Kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Ibnu bin Malik dari Kaum Ansor Lalu Ali bin Abi Talib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri Dan seterusnya Setiap Kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan Kaum Ansor yang lainnya Untuk menciptakan kehidupan yang nyaman dan tentram Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan Kaum Yahudi yang isinya diantaranya Satu Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan Kaum Muslimin Dua Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing Tiga Wajib tolong menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka Empat Empat Kota Madinah Kota yang suci Wajib dijaga dan dihormati Lima Jika terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dengan kaum Muslimin Urusannya diserahkan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW Dua Membentuk masyarakat yang berdasarkan ajaran Islam A Kebebasan beragama yaitu memberikan jaminan kepada kaum Muslimin, Yahudi, Nasrani dalam menganut kepercayaan agama masing-masing B Azan Sholat Puasa Dan Zakat Azan Untuk menyerukan sholat Kewajiban sholat yang diterima pada peristiwa mi'rat Zakat dan puasa berdasarkan ajaran syariat Islam C Prinsip-prinsip kemanusiaan Diantaranya menerapkan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia Selain itu Rasulullah SAW mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial Kesimpulan Subtansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah Satu Memperkuat persatuan Dua Menegakkan syariat Islam Tiga Memelihara sikap toleransi antarumat beragama Materi yang akan datang Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah Coba nanti dilihat pada halaman 148 sampai 152 Tugas Satu Tuliskan subktansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah Dua Apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam mempersaudarakan umat Tiga Tuliskan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diajarkan Rasulullah SAW Jawaban dikirim melalui diskot Ungkapan syukur kita kehadiran Allah SWT Dan semoga ilmu yang kita pelajari mendatangkan berkah bagi kita Mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Akhirul kalam Bilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Tidak Menteri Kalimati Danes